Ya, pemirsa PT KAI 4 Yogyakarta keluhkan adanya tindakan masyarakat yang sering melakukan swafoto di sekitar perlintasan kereta api. Bahkan tindakan nekat masyarakat tersebut menyebabkan korban jiwa. Manager Humas Daops 6 Yogyakarta, Kobudianto, mengatakan ada belasan korban di tahun 2019 akibat melakukan selfie di pinggir rel kereta api. Data tersebut mulai dari bulan Januari hingga Agustus 2019. Menurut Eko, tren masyarakat yang melakukan swafoto dan mengabadikan momen kereta saat melintas dari pinggir rel tersebut banyak dijumpai di media sosial. Bahkan banyak dari mereka tidak mengindahkan keselamatan diri sendiri. Atas banyaknya aksi yang tak bertanggung jawab tersebut, PT KAI menghimbau kepada masyarakat untuk tidak berswafoto di sekitar perlintasan kereta api karena sangat membahayakan. Tak hanya menyoroti soal swafoto, PT KAI juga melarang masyarakat untuk bermain atau nongkrong di sekitar perlintasan kereta api. Menurut Eko, kebiasaan masyarakat mengajak anak-anaknya melihat kereta di pinggir perlintasan dinilai sangat membahayakan terlebih satu orang tua terlena. Ini prihatin, PT KAI Persero itu sangat prihatin dengan kondisi saat ini. Jadi banyak anak-anak yang sudah memiliki smartphone, HP itu, itu melakukan selfie. Selfie-nya tidak tanggung-tanggung. Selfie-nya itu karena dia pengen viral, terus dia itu pengen terkenal, terus aksinya itu mengabeikan keselamatan, keselamatan diri pribadinya, juga keselamatan orang lain. Misalnya ngetril, ngetril sih biasanya orang wani, numpah-montor orang wani dijunjung, ngarep, saat ini wani ngadek, karo ngangkat gitu ya. Larasati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Selamat menikmati.